Alright guys, kejadian mengerikan sudah dimulai Brother State sudah ditangkap oleh polisi Di Romania, kemudian banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita sudah mulai bermunculan sekarang ini Dan ini semua justru berkumpul di akhir tahun teman-teman Dan kita membayangkan 2023 itu akan lebih baik dari 2022 Sepertinya ada banyak skenario yang harus kita antisipasi di sana teman-teman Karena salah satunya di sini ya Presiden Zelensky dari Ukraina ini akan menghadiri World Economic Forum Dan akan berbicara nanti di Davos Dan dia juga mengatakan akan ketemu lagi, berbicara lagi dengan Larry Fink Yang merupakan CEO dari BlackRock teman-teman Untuk membicarakan rebuilding dari kejadian poswar-nya mereka nanti Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa perang Rusia dan Ukraina akan selesai? Karena Biden sekarang ini sudah mendatangani 1,7 triliun US Government Spending Bill teman-teman Dan dari Insider Paper di sini ya Kita bisa lihat di sini ada yang saya highlight di sini teman-teman ya Ada sekitar 45 miliar dolar Amerika itu Yang merupakan Emergency Military and Economic Aid for Ukraine Jadi kelihatannya teman-teman Amerika ini sudah berada di posisinya dia yang semakin jelas sekarang ini Mendukung Zelensky di sini Oleh karena itu saya tidak tahu ya Apakah dana yang sebesar itu untuk mendukung perang Atau membantu Ukraina dalam mengatasi krisis ekonominya dia Jika kalian punya pendapat mengenai hal ini teman-teman Silahkan kita diskusikan di kolom komentar ya Mengenai Amerika Serikat yang lagi-lagi ini menghabiskan 1,7 triliun dolar katanya dia Jadi 2023 kita akan lihat seperti apa ekonomi kita nanti ya Dan beberapa informasi yang menurut saya penting ya Berkaitan dengan kejadian yang mengerikan ini di dunia ekonomi kita Atau di ekosistem kripto kita Itu akan kita bahas di dalam video kali ini teman-teman ya Untuk itu let's dive in my friend Welcome back everybody to Black Chuan Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbicara Salah satunya itu mengenai Ripple XRP ya Atau pengacara dari Ripple yang memberi pendapatnya Mengenai kondisi market kita ke depannya Kemudian ada Andrew Tate ya Andrew Tate juga akan kita bahas di sini Kemudian yang terakhir itu adalah Berkaitan dengan BlackRock Dengan WEF Dan terakhir outlook untuk Bitcoin Dari salah seorang analis teman-teman Jadi untuk itu jangan di skip ya video kali ini Dan sebelum saya lanjutkan teman-teman Bagi yang baru bergabung dengan Black Chuan Silahkan untuk meluangkan waktu kalian sebentar saja Untuk menekan tombol like di video ini Men-subscribe channel ini Dan jangan lupa membunyikan loncengnya Terima kasih teman-teman Baik sekarang ini kita lanjutkan ke topik pertama kita di sini ya Ini datang dari Zero Hedge teman-teman Ini yang saya katakan mengerikan Buat saya kata-kata mengerikan di sini itu artinya adalah Pasar kita Ini kemungkinan akan mengalami side twist Terus di bawah Atau malah terjadi penurunan yang lebih ekstrim ke depannya Seperti dikatakan di sini bahwa Mega Bubbles Mega Bubbles ini mengingatkan kita kepada kejadian Dotcom Bubble ya Di awal 2000an Dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan Yang akhirnya kolaps pada saat itu Dan hanya beberapa yang bertahan teman-teman Dan sehingga perusahaan kripto pun ya Itu dinyatakan bahwa Banyak sekali yang akan disapu oleh bear market ini Atau resesi yang akan datang ini Atau di 2023 ini Yang masih belum jelas Masih belum tentu kita ini keadaannya Akan semakin baikkah Atau semakin jelekkah Tetapi di sini teman-teman Ini sudah diingatkan bahwa Unprecedented financial chaos is ahead Jadi ke depan ini Yang tidak kita inginkan itu Kemungkinan akan terjadi chaos Atau berantakan mengerikan teman-teman Itu yang di warning kita oleh Si Zero Hedge di sini ya Dan saya meng-highlight Salah satu komen di sini teman-teman ya Ini menurut saya sangat-sangat logik ya Menurut saya Karena dikatakan bahwa Government need a crisis Jadi pemerintah ini butuh krisis Atau sengaja membuat krisis Supaya mereka bisa melakukan shifting Yang direncanakan oleh mereka ya Jadi rencana-rencana mereka itu Bisa dijalankan Ya mereka juga skenario di belakang ini semua Jadi kan sutradaranya mereka Aktornya dari mereka Segala macam ya Kita penonton sekaligus Objek di sini teman-teman ya Sehingga dikatakan di sini bahwa Krisis ini akan menyebabkan Pengenalan dolar digital kepada kita Kemudian mereka akan bikin semacam regulator Dan pada akhirnya teman-teman Semua orang akhirnya Oh iya kita akan menerima dengan lapang dada Padahal kita dibuat untuk menerima Dengan cara skenario dari media Dari influencer Banyaklah yang mereka gunakan seperti itu teman-teman Kemudian seperti yang saya katakan tadi ya Mengenai XRP di sini teman-teman ya XRP lawyer says ya Jadi katanya si John E. Ditton ya di sini Si Gary Gensler ini akan mendrive ya Akan mendrive harga Bitcoin ini Ataupun harga-harga kripto lainnya itu Semakin lebih jauh teman-teman Dan bahkan dia akan menyerang exchange teman-teman Jadi sepertinya di 2023 ada rencana dari SEC Yang merupakan kaki tangannya dari government di sini Untuk mengejar men-chase exchange teman-teman Dan seperti dikatakan oleh John E. Ditton Ini langsung saya ambil dari Daily Hold ya Ini sudah saya katakan dari tahun kemarin Katanya John E. Ditton dikutip di sini Bahwa market yang kita katakan sudah bottom ini teman-teman Si Gary dengan SECnya itu akan datang lagi Dan dia mulai mengejar-ngejar para exchange Kemudian dia katakan bahwa ingin membuat Peraturan yang lebih jelas Regulasi clarity semacamnya Seperti itu Padahal tujuannya adalah Menakut-nakuti retail Supaya keluar dari market Kemudian mereka akhirnya Orang-orang di belakang layar itu Mendapatkan harga yang murah meriah teman-teman Jadi apakah kita akan tertipu lagi Dengan kondisi seperti ini Saya kira kita harus bermain smart di sini Kita siapkan peluru kita Kita siapkan dana kita Kemudian tembak dia Beli dia Dalam kondisi yang benar-benar Sudah kita persiapkan Ataupun strategi yang sudah kita persiapkan sendiri teman-teman ya Jadi posisi saya di sini Saya menyampaikan Berita-berita berdasarkan pandangan saya Masalah strategi kapan belinya Tetap kembali lagi ke teman-teman ya Dan selanjutnya saya ingin membahas Mengenai Andrew Tate teman-teman Tetapi saya ingin Mengambil dari insight-nya Lord Davis ya Di sini dikatakan bahwa Andrew Tate dan saudaranya ini sudah ditangkap Dengan tuduhan Human Trafficking Charge Dan yang menarik di sini adalah Apakah kalian berpikir dia benar-benar melakukan itu Atau ini memang sudah tersistem Bahwa dia ini akan dipanen Di masa-masa seperti ini Atau sudah direncanakan Untuk ditangkap dia ini Dan dibuatkan kasusnya Seperti itu dikatakan oleh Lord Davis di sini ya Karena kalau kita lihat di sini ya Dari salah satu berita di sini ya Leslie di sini Andrew Tate ya Brother distante Arrested Teman-teman Six victim accused The internet influencer of trafficking them Confirm authority Oke Kenapa saya memblok di sini Kata accused teman-teman Kenapa tidak menggunakan kata Convicted Karena sudah ada enam orang Yang dikatakan Dieksploitasi Seperti itu katanya dia kan Seharusnya kata-kata itu menggunakan Convicted Tetapi Pada level ini teman-teman Masih menggunakan kata accused Oleh karena itu Balik lagi ke kata-katanya Lord Davis di sini Apakah ini Sistem yang coming after him Sistem yang datang mengicar dia Si Andrew Tate ini teman-teman Dan dari salah satu komen di sini ya teman-teman Yang mengomentari Lord Davis di sini Ada growth bunny ya Di sini saya tampilkan saja Supaya lebih besar ya Seperti dikatakan oleh Andrew Tate Di sini ada tiga langkah Yang akan mereka lakukan Jika mereka tidak suka dengan kamu ya Maksudnya sistem di sini teman-teman Yang pertama Kamu akan diserang Karaktermu Kemudian Media-media mulai menolak kamu Dan yang kedua adalah Mereka akan memenjarakan kamu Atas sesuatu yang tidak kamu lakukan Dan yang ketiga Mereka akan bunuh kamu Oke Di sini dia bikin klarifikasi Bahwa saya tidak akan bunuh diri Atau membunuh diri saya Dalam situasi seperti apapun Jadi teman-teman Sekarang ini adalah Momen-momen kita berada di era-era Dimana Kekuatan-kekuatan besar itu Bermain di atas kita Dan jauh dari jangkauan kita Teman-teman So guys Jika kalian punya pendapat Mengenai kasusnya Andrew Tate Silahkan menulisnya Di kolom komentar Teman-teman Karena ini menarik sekali ya Apa yang terjadi Kepada si Andrew Tate di sini Dan juga ini Barangkali semacam Koinsidens juga Teman-teman ya Di sini Karena Andrew Tate ini kan Semakin dikenal ya Gara-gara si Elon Musk Membolehkan lagi Twitternya dia Untuk aktif lagi Kemudian Youtube juga Akhirnya mulai Memunculkan dia lagi Dan si Andrew Tate ini Teman-teman Mulai bermasalah Dia itu Justru ketika dia Menyatakan seperti ini Dia akan Full ke blockchain Artinya dia Men-support bitcoin Men-support crypto Dan dia katakan juga Dengan sangat bold Di sini Bahwa dia Kehilangan kepercayaan Kepada pemerintah Teman-teman Jadi make sense Menurut saya Apa yang terjadi Kepada si Andrew Tate di sini Itu pun opini pribadi saya ya Dan saya pun bukan fansnya Si Andrew Tate ya teman-teman Saya baru tahu dia Ini gara-gara dia Sering pop up ya Di layar-layar Utama youtube saya Ketika saya buka hp ya Tetapi dari apa yang Saya pantau Apa yang saya lihat Dari video-video shortnya dia Ataupun Interview-interview Podcast-podcastnya dia Itu merupakan Pemikiran dia Yang original Dan dia sampaikan ke publik Dia berani beda lah Seperti itu teman-teman ya Dan sekarang Kita akan kembali lagi nih Teman-teman Membahas si Zelensky tadi ya Seperti saya katakan Di awal video ya Mengenai keterkaitan Dengan BlackRock Dan kenapa banyak hal Ini bisa terjadi Teman-teman Karena Zelensky ini Dengan BlackRock ini Sudah pernah ketemu Dan dia ini Akan bertemu lagi Nanti di Davos ya Di forum WEF ya World Economic Forum Untuk membicarakan Investasi si BlackRock ini Kepada Ukraina Teman-teman Dan sebelum Saya melanjutkan Berbicara mengenai Investasi antar negara Seperti ini teman-teman Institusi besar Seperti ini Saya ingin kalian tahu Satu hal disini dulu ya Dari apa yang saya temukan disini Ini dari Canadian Refusionik ya Sebuah akun Twitter Yang saya ambil disini Jadi BlackRock ini teman-teman Ones all the major Pharmaceutical and weapons Manufacturers As well as most Mainstream media Teman-teman Untuk kita ketahui BlackRock ini Dia adalah Pemilik dari Perusahaan-perusahaan Perusahaan yang berkaitan Dengan kesehatan Kemudian Defense Company Artinya perusahaan-perusahaan Yang menciptakan Alat-alat militer Kemudian Mainstream media Teman-teman Seperti ini nih Jadi Kalau dia sudah pegang Semua ini Bagaimana kamu bisa Melawan dia Seperti itu Yang dispekulasikan Oleh orang-orang disini Dan kalau kita lihat Dari komentar disini Teman-teman Ada yang menarik disini Ini dari Tip3 ya Ini saya perbesar aja disini Katanya dia ya Mereka punya segalanya Bahkan Vanguard And State Street Jadi Central Bank ini ya Dia cetak uang itu Dari angin Gak ada dasarnya Mereka cetak uang Dan mereka sebut itu Sebagai QE Atau Quantitative Easing Dan dikasihlah Ke perusahaan-perusahaan ini Kemudian mereka akan Spend uang tersebut Kemudian Mereka akhirnya Mendapatkan Kekuatan politis disana Dan itu seperti Kumpan balik Yang terus-menerus Mereka lakukan Jadi kita disini Itu hanya objek Disini teman-teman Dan uang pun ya Buat mereka itu Hanya sebuah peralatan Tools buat mereka disini Teman-teman Dan masih berkaitan Dengan Blackrock disini Saya anggap saja ya Blackrock ini Seperti Medici Bank ya Ini dikatakan oleh Robert W. Malone disini Medici Bank ini Bangkrut ya Setelah dia memihak Kepada Sisi yang salah Di dalam peperangan Kemudian Blackrock sekarang ini Dikatakan bahwa Dia ini mengikuti Jejaknya Medici Bank disana Dan ini diketahui Karena Zelensky ini Mengumumkan Untuk menandatangani Dana bantuan Pasca perang Dari Blackrock Teman-teman Sementara kita tahu Bahwa sebentar lagi Amerika juga akan mulai Stimulus lagi Cetak uang lagi Cetak uang Dan ada dasar-dasarnya Dan itulah yang menyebabkan Inflasi teman-teman Kemudian untuk Medici Bank Sedikit informasi disini ya Sekedar berbicara tentang Histori disini teman-teman Jadi Medici Bank ini Merupakan salah satu Bank terbesar ya Di Eropa pada saat itu Berdiri sejak tahun 1397 Dan berakhir Di tahun 1494 Teman-teman Dan Medici Bank ini tumbang Teman-teman Gara-gara dia memihak Kepada Pihak yang kalah Di dalam perang Pada saat itu teman-teman Dan apakah Blackrock yang saat ini Mendukung Ukraina Dan dia Betting against Russia Akan bernasib Seperti Medici Bank I don't know guys I don't know But I hope ya Tetapi yang saya harapkan adalah Peace my friend Saya berharap kedamaian Di antara mereka ini ya Berhentilah perang ini Gitu kan Itu yang kita harapkan Supaya ekonomi kita ini Makin bagus ke depannya ya Kemudian masih mengenai World Economic Forum Dan yang saya anggap Banyak rencana-rencana Yang mengerikan ya Di belakang semua ini Asli Horrible Mengerikan teman-teman Terrifying Menurut saya ya Dan ini sangat liar sekali Ini dikatakan dari Wall Street Silver ya World Economic Forum De Population Agenda Ngeri Bayangkan Kita sekarang ini Masih berbicara tentang Uang Inflasi Resesi Tetapi dia mengeluarkan Spekulasi seperti ini Teman-teman Depopulasi Pengurangan jumlah manusia Jadi orang-orang itu ya Pada dasarnya Itu hanya dihitung Sekedar angka saja ya Oleh Tangan-tangan berkuasa Seperti mereka ini Teman-teman Jadi disini Saya bacakan tweetnya ya Semua masalah ini Baru akan selesai Jika Dunia ini kembali pada Seperti momen-momen 500 tahun yang lalu Dimana ya Untuk referensi Pada saat itu Populasi manusia itu Hanya 460 juta Sekarang kan Kita ini jumlah Sudah miliaran Jika skenario ini Teman-teman Jika skenario besar Seperti ini Yang berbahaya Seperti ini Terjadi teman-teman Kejadian covid itu Wah ngerik sekali ya Kalau itu adalah Bagian dari Agenda Di populasi ini Teman-teman Tetapi disini Ada yang menarik ya Ini dari Elon Musk Disini This philosophy Is the death of humanity Jadi filosofi ini Merupakan Kematian bagi Kemanusiaan Katanya Elon Musk Tetapi lama Ini dibalas Teman-teman ya Saya cari-cari disini Kemudian Barulah ada Balasannya ini Ini dari mereka Ini Politi fact ya No Jane Goddall's Population comment disini ya Saya buka langsung Artikelnya disini Jane Goddall's comments itu Tentang Population growth Kemudian di economic forum Dan menunjukkan bahwa Covid-19 ya Merupakan pandemi Yang direncanakan Tetapi kalau saya baca Dari sini teman-teman ya Ternyata semua itu Bukan direncanakan Teman-teman Dan apa yang dikatakan oleh Jane Goddall's ini ya Dibantah disini teman-teman Dikatakan bahwa Tidak ada evidence ya Bahwa Covid-19 itu Merupakan pandemi Yang sudah direncanakan Tidak ada Dan ini Pandemi ini sudah Membunuh 6,4 juta orang Teman-teman Jadi saya bersimpati disini Saya tidak mendukung Teori-teori yang mana-mana disini Karena ini penyakit teman-teman ya Jadi untuk teori-teori itu Biarlah para ahli ya Yang membuat teori-teori Atau berkonspirasi disana Jadi Saya lebih memilih Untuk menyatakan Bahwa apapun namanya Penyakit ya tetap penyakit saja lah Covid-covid Bahaya-bahaya lah Seperti itu teman-teman ya Dan itu harus kita hadapi Bersama-sama teman-teman Dengan pemikiran yang dingin Yang clear Seperti itu ya Kemudian teman-teman Disini saya ingin katakan Sebagai penutup video saya disini ya Bahwa Analis masih memberi warning Kepada kita disini Meskipun 2023 ini Akan semakin bagus ke depan ya Still Trending down Untuk bitcoin teman-teman Seperti Bitcoin Litecoin Phantom Dan bahkan Coin-coin lainnya ya Disini Kalau dari daily hold disini Kita bisa lihat ya Ada litecoin Phantom ya Dan 1 AI altcoin Teman-teman Masih akan terjadi Penurunan Seperti dikatakan disini Kemudian terakhir disini Sebagai kesimpulan saya ya Teman-teman Central Bank Pernah membeli emas Besar-besaran Di tahun 1967 Dan sekarang Sekarang teman-teman Cina dan Rusia Adalah Big buyers Adalah pembeli terbesar Sekarang ini Dan mereka ini Tujuannya adalah Mendiversifikasi aset mereka Jadi Mereka ini Ingin menjauhkan dirinya Dari Dolar Amerika Serikat Teman-teman Karena Dolar sekarang ini Sudah mengalami penurunan nilai Dan bukan lagi Bagian dari investasi mereka Atau bagian dari Reserve-nya mereka Teman-teman Jadi Pergerakan menjauhnya Rusia dan China Di sini teman-teman Merupakan pertanda Bagi dolar Untuk di tahun-tahun Yang akan datang Teman-teman So guys Demikian video kali ini Terima kasih telah menonton Salam Black Chuan Peace my friend Terima kasih telah menonton